salam lagi warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya ya kali ini kita berada di kota klan tempatnya di jalan Boyolali Kelatan ya saat ini kita akan menuju tempat perisata toko Pongga Alap toko alas Ponggo Kelatan yang berada di Ketamatan Pula Harjo Kupatan Kelatan hari ini situasinya sangat merah ya di Ketamatan ini sangat banyak sekali wisata-wisata air dan kebetulan kalau di Kelatan Boyolali itu wisata airnya harga tiketnya sangat murah guys berpisah antara 10.000 sampai 20.000 dos itu sangat ekonomi sekali dos buat di kata dos ya kebetulan hari ini adalah hari minggu dos karena mendekati hari raya itu banyak orang-orang di pinggir jalan sedang memasang kendira guys dan kebetulan di depan sana kita lihat ada dua Maret-Maret yang menjadi terdoman kita akan berpilot ke arah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya di depan sini adalah seluruh wisata guys ada umpil konggok guys nah umpil kondro ini juga satu jalan dengan alas konggok guys selamat menikmati ya sebetulnya sudah kita jauh lagi kes ya di jalur yang kita limati ini adalah kawasan wisata air guys di jalur ini banyak wisata-wisata yang seperti alas konggok cokolas dan yang baru lagi itu adalah unduras guys semua ada di jalur ini guys nah ini kebetulan juga sudah sampai sepertinya nah ini sekalas konggoknya guys oh ternyata sini teman-teman ya saat ini kita sudah berada di sokoalas konggok guys nah ini kita akan segera cari tiket dan masuk ke dalam guys ya ya sini ya hal tempat di sana ada sebuah gula besar guys yang ada terusannya sok vales disini juga ada persewaan pedalitik dan motor ativi guys ya gula besarnya ini terbuat dari kayu guys, kayu yang dipotong-potong guys coba kita pekan guys, oh iya kayu beneran guys disini kita lihat ada sebuah hewan berupa guys yang mulut terbuka guys nah ini terbuat dari kayu juga guys coba kita lihat tangannya guys oh iya dari kayu guys ya kolam ini pemandangnya sangat bagus sekali guys karena lantai nya terbuat dari keramik biru guys dan di kiri kita ini ada sebuah ruangan yang dipungsikan untuk ganti baju guys pintunya terbuat dari bambu guys ini pintu-pintunya semua terbuat dari bambu guys fungsinya untuk ganti baju guys dan di sini juga ada sebuah lokasi lagi guys dan di sini juga menyediakan tempat kita ini juga ada guys ada musholonya guys dari depan ini ada sebuah patung kuda guys yang terbuat dari kayu juga guys disini ada sebuah bangunan yang musuhnya buat ketir hati guys balik-balik guys dan disana ada perlengkapan seperti bantal dan kuling guys dan disini ada patung lagi guys patungnya rata-rata semuanya terbuat dari kayu guys kayu walas guys ya seperti kayu tapi memang kayunya kayu kuat guys di teman-teman ini banyak patung-patung yang terbuat dari kayu guys patung binatang guys dan di depan sana ada sebulah kolam lagi guys disini ada beberapa parponer guys dan disini ada sebuah resto dendana guys ini tempat makan guys contoh kita akan disini aja guys semuanya dari kayu guys rata-rata guys semuanya dari kayu guys rata-rata guys ya ini kebetulan kita dapat video yang bagus guys untuk mengambil gambar pola perenang ini guys oke kita akan turun kesana guys turun ke depan guys selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya di sini adalah ada pelabuhan guys pelabuhan tapi bukan buat kapal besar tapi pelabuhan dari motorbud guys ke praobud guys selamat menikmati